Selamat datang kembali ke channel Liga 1, 6, 8. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semua sehat-sehat saja ya. Baik teman-teman, seperti biasa kita kembali lagi untuk memprediksi beberapa tim bola untuk teman-teman semua. Terdapat beberapa tim bola yang akan kami rekomendasikan kepada teman-teman semua untuk dimainkan pada tanggal 5 Januari 2021. Beberapa tim yang kami rekomendasikan dapat dibetingkan di Mix Parlay, Handicap, dan juga Over-Under. Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Prediksi pertandingan pertama yang akan bermain di tanggal 5 Januari. Pada pertandingan pertama terdapat tim Valencia yang akan menjamu tim Kadis. Kedua tim tersebut akan bermain di La Liga Spanyol. Mengenai statistik pada kedua tim ini, dapat kita lihat di sini tim Valencia mendapatkan kemenangan sebanyak 2 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 7 kali, dan kekalahan di dalam pertandingan sebanyak 7 kali. Jika dilihat dari posisi klasemen saat ini, Valencia menduduki peringkat ke-18. Sedangkan pada tim Kadis menduduki peringkat ke-11. Di klasemen kedua tim ini dapat dikategorikan jauh. Jika teman-teman ingin bermain di pertandingan ini, teman-teman dapat mengambil bettingan HDP dan memilih tim Kadis untuk bermain bertahan di dalam pertandingan sebesar 3 per 4 bola. Bursa pertandingan yang tersedia di situs Liga 1, 6, 8 terdapat setengah, 1 per 4, serta 3 per 4. Prediksi pertandingan kedua yang akan bermain di tanggal 5 Januari. Pada pertandingan kedua terdapat tim Gil Vicente yang akan menjamu tim Belenenses. Kedua tim ini akan bermain di Liga Premier Portugal. Mengenai statistik pada kedua tim ini, dapat kita lihat di sini tim Gil Vicente mendapatkan kemenangan sebanyak 4 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 5 kali, dan kekalahan di dalam pertandingan sebanyak 7 kali. Sedangkan pada tim Belenenses mendapatkan kemenangan sebanyak 2 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 8 kali, dan kekalahan di dalam pertandingan sebanyak 6 kali. Jika dilihat dari posisi klasemen saat ini, Gil Vicente menduduki peringkat ke-11 sedangkan pada tim Belenenses menduduki peringkat ke-14. Klasemen kedua tim ini dapat dikategorikan dekat. Jika teman-teman ingin bermain di pertandingan ini, teman-teman semua dapat bermain bettingan over-under, di mana teman-teman dapat memilih over 2 bola atau minimal skor pada pertandingan ini sebanyak 3 angka atau lebih. Bursa pertandingan yang tersedia di situs Liga 1, 6, 8 terdapat over-under 2, 2-1 per-4, serta 1-3 per-4. Prediksi pertandingan ketiga yang akan bermain di tanggal 5 Januari. Pada pertandingan ketiga terdapat tim Portimonens yang akan menjamu tim Varens. Kedua tim ini akan bermain di Liga Premier Portugal. Mengenai statistik pada kedua tim ini, dapat kita lihat di sini tim Portimonens mendapatkan kemenangan sebanyak 4 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 3 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 9 kali. Sedangkan pada tim Varens mendapatkan kemenangan sebanyak 4 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 5 kali, dan kekalahan pada pertandingan sebanyak 7 kali. Jika dilihat dari posisi klasemen saat ini, Portimonens menduduki peringkat ke-18, sedangkan pada tim Varens menduduki peringkat ke-15. Klasemen kedua tim tersebut dapat dikategorikan dekat. Jika teman-teman ingin bermain di pertandingan ini, teman-teman semua dapat bermain bettingan HDP dengan memilih tim Varens untuk bermain bertahan di dalam pertandingan sebesar setengah bola. Bursa pertandingan yang tersedia pada situs Liga 1-6, 8 terdapat 1 per-4, 0 atau bermain tanpa por maupun menahan, serta setengah. Prediksi pertandingan ke-4 yang akan bermain di tanggal 5 Januari. Pada pertandingan ke-4 terdapat tim Girona yang akan menjau tim Sabadell. Kedua tim ini akan bermain di Piala Segunda Spanyol atau La Liga Spanyol 2. Mengenai statistik pada kedua tim tersebut, dapat kita lihat di sini tim Girona mendapatkan kemenangan sebanyak 6 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 4 kali, dan kekalahan di dalam pertandingan sebanyak 6 kali. Sedangkan pada tim Sabadell mendapatkan kemenangan sebanyak 4 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 4 kali, dan kekalahan pada pertandingan sebanyak 8 kali. Jika dilihat dari posisi klasemen kedua tim ini, Girona menduduki peringkat ke-8 sedangkan pada tim Sabadell menduduki peringkat ke-20. Klasemen kedua tim ini dapat dikatakan jauh. Jika teman-teman ingin bermain di pertandingan ini, teman-teman semua dapat mengambil bettingan HDP dan memilih tim Girona serta memberi por sebesar setengah bola. Bursa pertandingan yang tersedia di situs Liga 1, 6, 8 terdapat 3 per 4, setengah, serta 1. Prediksi pertandingan ke-5 yang akan bermain di tanggal 5 Januari. Pada pertandingan ke-5 terdapat tim Lugo yang akan menjamu tim Sporting Gijon. Kedua tim ini akan bermain di Piala Segunda Spanyol atau La Liga Spanyol 2. Mengenai statistik dari kedua tim tersebut, dapat kita lihat di sini tim Lugo mendapatkan kemenangan sebanyak 7 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 6 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 3 kali. Sedangkan pada tim Sporting Gijon mendapatkan kemenangan sebanyak 6 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 7 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 3 kali. Jika dilihat dari posisi klasemen kedua tim tersebut, tim Lugo menduduki peringkat ke-12. Sedangkan pada tim Sporting Gijon menduduki peringkat ke-6, klasemen kedua tim ini dapat dibilang dekat. Jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini, teman-teman semua dapat mengambil bettingan over-under, di mana teman-teman dapat memilih over 1-1 per 2 bola atau skor akhir dari pertandingan ini sebanyak 2 angka atau lebih. Bursa pertandingan yang tersedia pada situs Liga 1, 6, 8 terdapat over-under 1-3 per 4, 2, serta 1-1 per 2. Prediksi pertandingan ke-6 yang akan bermain di tanggal 5 Januari. Pada pertandingan ke-6 terdapat tim Yeni Malatya Sport yang akan menjamu tim Siva Sport. Kedua tim ini akan bermain di Liga Super Turki. Mengenai statistik dari kedua tim tersebut, dapat kita lihat bahwa tim Yeni Malatya Sport mendapatkan kemenangan sebanyak 8 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 4 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 4 kali. Sedangkan pada tim Siva Sport mendapatkan kemenangan sebanyak 3 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 7 kali, dan kalah pada pertandingan sebanyak 6 kali. Jika dilihat dari posisi kelasemen saat ini, Yeni Malatya Sport menduduki peringkat ke-8 sedangkan pada tim Siva Sport menduduki peringkat ke-14. Kelasemen kedua tim tersebut dapat dikategorikan dekat. Jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini, teman-teman semua dapat mengambil bettingan over-under, di mana teman-teman dapat memilih over 21 per 4 bola atau skor akhir dari pertandingan ini sebanyak 3 angka atau lebih. Bursa pertandingan yang tersedia pada situs Liga 1, 6, 8 terdapat over-under 21 per 4 saja. Prediksi pertandingan ke-7 yang akan bermain di tanggal 5 Januari. Pada pertandingan ke-7 terdapat tim Konyaspor yang akan menjamu tim Galatasaray. Kedua tim ini akan bermain di Liga Super Turki. Mengenai statistik dari kedua tim tersebut, dapat kita lihat bahwa tim Konyaspor mendapatkan kemenangan sebanyak 6 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 3 kali, dan kekalahan di dalam pertandingan sebanyak 7 kali. Sedangkan pada tim Galatasaray mendapatkan kemenangan sebanyak 10 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 4 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 2 kali saja. Jika dilihat dari posisi klasemen saat ini, tim Konyaspor menduduki peringkat ke-11 sedangkan pada tim Galatasaray menduduki peringkat ke-2. Klasemen ke-2 tim ini dapat dikategorikan tidak jauh dan tidak berdekatan. Jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini, teman-teman dapat mengambil bettingan HDP dan memilih tim Galatasaray serta memberi por kepada Konyaspor sebesar setengah bola. Bursa pertandingan yang tersedia di situs Liga 1, 6, 8 terdapat setengah bola saja. Inilah beberapa tim yang kami rekomendasikan kepada teman-teman semua yang akan bermain pada tanggal 5 Januari tahun 2021. Ini hanyalah sebuah prediksi dari saya. Jika teman-teman mempunyai prediksi lainnya silahkan mengikuti prediksi dari Anda. Sekian dari video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!